Halo teman-teman, apa kabar? Wih, semoga dalam keadaan yang baik semuanya ya Ketemu lagi dengan Beli Gong Yuda disini Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman Siapa sih yang tidak suka foto-memfoto di zaman sekarang? Wih, apalagi kalau teman-teman sudah punya social media Teman-teman bisa mengambil objek yang menarik Upload di social media Share ke teman-teman yang lain Dan teman-teman akhirnya mendapatkan atensi yang baik Komentar yang positif Dan ini bisa menjadi penyemangat ya Untuk mendalami dunia foto-memfoto itu lagi Nah, kalau kita berbicara tentang foto Berarti kita berbicara tentang banyak hal dalam dunia fotografi Dunia fotografi itu kan banyak sekali ada jenisnya Ada foto landscape, foto makro, foto model, foto food, dan lain-lainnya Nah, kebetulan nih kita berbicara tentang dunia fotografi Ini berkaitan sekali dengan sebuah komentar Yang diberikan oleh seorang kawan di salah satu video saya yang ada di sini nih Ya, video tentang citizen journalism Jadi, kawan kita itu bernama Warta Tekno Wih, Warta Tekno ya Warta Tekno memberikan komentar Sharing cara menjadi fotografer jurnalistik dong Bah, fotografer jurnalistik Wah, seru sekali ya pertanyaannya Eh, komentarnya Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan karya fotografi jurnalistik yang baik? Apakah kita harus mengatur komposisi yang oke? Mengatur angle yang baik? Atau mungkin kita harus menggunakan kamera yang khusus? Contohnya seperti DSLR atau mirrorless Atau bisa kita gunakan smartphone mungkin? Wah, pastinya kita akan bahas itu semua di sini ya Nah, walaupun awalnya dibuka tentang penjelasan fotografi jurnalistik Namun, ini akan sangat berguna sekali sharingnya Untuk teman-teman membuat karya foto di luar jadi karya fotografi jurnalistik ya Seperti street photography dan lain-lainnya Kita akan membutuhkan itu dalam tayangan berikut Dan semoga ini bisa membantu teman-teman Untuk membuat karya foto yang asik punya Fotografi jurnalistik adalah penyampaian sebuah peristiwa atau berita melalui gambar Namun, fotografi jurnalistik itu bukan hanya menceritakan suatu berita saja Dari dalamnya teman-teman Ada sebuah penekanan mengenai teknik visualisasinya Serta bagaimana gambar tersebut Mampu memvisualisasikan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat Sehingga pembaca atau orang yang melihat hasil foto dapat merasakan Apa yang ada di dalam gambar tersebut Foto jurnalistik biasanya dilengkapi dengan teks singkat Atau kata-kata yang teranggum dalam kalimat dengan tujuan Untuk mengungkapkan pesan atau berita yang akan disampaikan ke publik Sebuah foto dapat dikatakan memiliki nilai jurnalistik Bila di dalamnya terdapat unsur 5W, 1H Apa aja itu 5W, 1H? Jadi, what, who, why, when, where, and how Selain itu, foto juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Jika ingin dikatakan atau dikategorikan sebagai fotografi jurnalistik Syarat yang pertama adalah faktual Gambar atau foto itu tidak mengada-ngada Informasi yang disebarkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya Yang kedua itu informatif Sebuah foto harus mampu memberikan informasi secara ringkas kepada yang melihat Sehingga informasi yang disampaikan itu dapat dibaca dengan cepat Tanpa harus dibebani oleh kalimat yang panjang Yang ketiga, aktual Tentunya foto jurnalistik itu harus menggambarkan peristiwa atau berita yang terbaru Bukan cerita yang basi Apalagi di zaman sekarang ya Keempat, atraktif Penampilan dari foto itu tidak membosankan dan menarik untuk dilihat Nah bagaimana caranya agar bisa atraktif Sesi selanjutnya kita akan membahas ini ya Yang kelima adalah misi Jadi penting untuk fotografi jurnalistik itu memiliki misi salah satunya adalah misi kemanusiaan Sehingga merangsang mata publik untuk menghargai apa yang memang seharusnya dihargai Nah ketika teman-teman terjun dalam dunia fotografi jurnalistik Tentunya ada beberapa kode etik jurnalistik foto yang harus diikuti Seperti tidak boleh ada rekayasa atau berbohong Atau istilahnya adalah pictures don't lie Dan jangan mengubah gambar sesuai dari keinginan teman-teman Jadi misalkan gambar tersebut cerita sebenarnya adalah A Namun teman-teman memiliki kemampuan untuk mengubah cerita dan mengubahnya di B Nah itu tidak benar ya teman-teman Karena itu sudah melanggar kode etik dari jurnalistik foto Jurnalist foto juga harus peka terhadap situasi dan emosi orang-orang yang ditangkap gambarnya Seperti orang-orang yang sedang bersedih Berada dalam situasi kematian Mempermalukan nama seseorang Nuansa seksualitas Atau merugikan harkat martabat derajat orang lain Nama baik serta perasaan susila seseorang Jadi penting kalau kita itu sekarang mulai peka ya Untuk menghasilkan jenis-jenis foto jurnalistik itu banyak sekali caranya Tapi tentunya produk dari jenis-jenis foto jurnalistik ini Kita bagi menjadi beberapa yang bisa teman-teman langsung praktekan Nah apa saja nih jenis-jenis foto jurnalistik yang ada Yang pertama itu ada foto hard news Jadi sama seperti ciri khas dari berita hard news Foto hard news bersifat aktual dan terikat dengan waktu Jika tidak cepat terbit Foto tersebut bisa basi atau tidak penting lagi Kenapa? Karena biasanya foto hard news terbit untuk melengkapi Dan menjelaskan berita-berita yang paling aktual Jika tidak diterbitkan secara cepat Nilai dari foto tersebut akan berkurang Karena kejadian yang ditangkap itu sudah lewat teman-teman Dan pembaca akan merasa bahwa Hmm foto tersebut sudah tidak penting untuk dilihat lebih lanjut Jadi beberapa jenis contoh foto hard news itu seperti Foto kejadian kebakaran, kecelakaan, demonstrasi, dan lain-lain Kemudian ada foto features Foto features juga berarti foto soft news Foto features adalah kebalikan dari foto hard news Yaitu bisa muncul kapan saja Karena tidak terikat oleh waktu Foto features bersifat faktual Sehingga bisa dinikmati kapanpun Jadi contoh-contoh dari foto features adalah Foto-foto kesenian Foto upacara adat, dan lain-lain Jenis foto jurnalistik berikutnya adalah Foto portrait atau foto portrait Fokus utama dari foto jenis ini adalah manusia Dengan melihat foto portrait Pembaca bisa melihat secara jelas ekspresi dan emosi dari subjek foto tersebut Oleh karena itu Foto portrait bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Karena fotografer sedidaknya mampu menangkap ekspresi wajah dari si subjek Agar pembaca bisa memaknai ekspresi tersebut Selanjutnya adalah foto ilustrasi Maksud dari foto ilustrasi ini bukan ilustrasi berupa gambar ya teman-teman Foto ilustrasi yang dimaksudkan adalah foto yang digunakan sebagai pelengkap dari berita Foto ilustrasi digunakan untuk memberikan gambaran pada pembaca Tentang isi dari berita tersebut Contohnya ketika berita mengulas tentang bisnis restoran Maka foto yang ditampilkan tentu saja adalah foto restoran Ilustrasi dari restoran itu Kemudian ada foto essay Foto essay adalah deretan foto yang menjelaskan suatu peristiwa Pada umumnya, foto essay didampingi dengan narasi pendek yang menjelaskan suatu peristiwa secara singkat Dengan melihat deretan foto tersebut Pembaca bisa membayangkan peristiwa atau kejadian yang diceritakan Jika salah satu foto dari deretan tersebut dihilangkan Kronologis atau cerita dari peristiwa tersebut bisa berubah atau terasa tidak lengkap Contohnya seperti foto-foto yang muncul di layar Kemudian ada foto seri Foto seri mirip dengan foto essay Yaitu kumpulan foto yang menjelaskan suatu peristiwa Perbedaannya terletak pada setiap foto itu berdiri sendiri Jadi dihilangkannya satu foto Tidak akan mengganggu atau mengubah cerita dari sebuah peristiwa Contohnya adalah foto seri yang memiliki tema Budaya Bali Jadi ketika foto seri ini dimunculkan secara bersamaan Atau lebih dari satu foto Dihilangkan satu foto dari kumpulan foto itu Tidak akan berpengaruh terlalu banyak Karena masih memiliki ikatan dalam satu tema yang sama Yaitu Budaya Bali itu Kemudian ada foto sekuens Yaitu beberapa foto yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa secara kronologi Setiap potongan foto menjelaskan kejadian setelah foto sebelumnya Foto sekuens juga bisa dilihat seperti potongan gambar dari video Tapi ini dalam bentuk foto ya teman-teman Itu bisa terlihat karena pengambilan gambar dilakukan secara cepat Saat peristiwa tersebut terjadi Bagaimana menurut teman-teman? Terbayangkan Nah ketika teman-teman sudah mengetahui tentang arti dari fotografi jurnalistik Kemudian kode etiknya Dan juga jenis-jenis foto jurnalistik Sekarang waktunya kita praktek yuk Nah apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat foto jurnalistik Maupun untuk membuat jenis foto yang lain Jadi fase latihan ini bisa teman-teman terapkan tidak hanya pada foto jurnalistik ya Tapi bisa pada jenis-jenis foto yang lain Seperti street photography maupun yang lainnya Yang pertama adalah melatih mata sebagai lensa kamera Nah teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya Dari kita lahir kita sudah memiliki kamera yang paling canggih yang ada di mata kita Dengan kita melatih mata sebagai lensa kamera Itu akan membuat kita peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita Kita juga bisa melatih tangan kita berbentuk seperti ini Dan kita melihat objek foto itu berada di dalam frame di tangan kita ini Ini akan melatih teman-teman walaupun tanpa kamera yang sebenarnya ya Jadi teman-teman akan bisa melihat secara langsung apa yang terjadi Dan ketika teman-teman mengaplikasikannya dengan kamera Boom! Semuanya sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tangkap gambarnya Selanjutnya mempelajari komposisi dan peka komposisi Nah apa sih komposisi foto teman-teman? Jadi komposisi itu merupakan kesatuan yang harmonis Dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan objek foto tepat pada tempatnya Sehingga terlihat enak teman-teman Komposisi foto ini banyak Tapi saya hanya memberikan beberapa saja untuk kali ini ya Tapi sudah cukup sih jumlah ini untuk teman-teman praktekan nanti Yang pertama adalah komposisi foto rule of third Rule of third merupakan salah satu komposisi foto paling mendasar Dan wajib diketahui oleh fotografer Dalam rule of third Fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar Dan meletakkan objek atau point of interestnya pada titik atau garis pada bidang yang terbagi Menjadi 3x3 tersebut Interesting pointnya seperti terlihat itu ada 4 titik ya Sementara interesting line satu garisnya terdiri dari 2 garis horizontal dan 2 garis vertical Nah point of interest atau objek foto itu diletakkan pada salah satu titik itu teman-teman Di sini teman-teman sudah bisa langsung melihat komposisi rule of third itu pada kamera teman-teman Maupun pada smartphone teman-teman Biasanya sudah ada pada model live view maupun view findernya juga ya Kenapa komposisi foto rule of third ini penting teman-teman? Jadi mata kita kan ada 2 nih kiri dan kanan Jadi ketika kita melihat objek di depan kita itu Bukan berarti objek yang kita lihat itu berada pas di tengah-tengah Tetapi mengikuti garis lurus dari setiap mata Nah rule of third ini mengikuti konsep dari pandangan point of view dari mata kita Kemudian ada komposisi foto golden shape Nah golden shape ini adalah komposisi foto dengan membagi bidang foto Baik bertepi garis nyata atau bertepi maya menjadi positif negatif Sehingga tampak seperti adanya kontras antara kedua bidang tersebut Tapi membentuk satu kesatuan yang harmonis teman-teman Teman-teman bisa lihat dari foto ini terlihat kontras yang berbeda ya Antara cahaya yang sangat kuat dengan tidak adanya cahaya dan berbentuk bayangan Namun dengan komposisi yang tepat foto ini menjadi enak untuk dilihat Kemudian komposisi foto simetris atau centered composition Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri Sehingga terlihat simetris Contohnya seperti yang terlihat di layar ya Ada juga komposisi foto repetition dan pattern Repetition itu adalah pengulangan Pattern itu adalah pola Secara naluriah manusia sangat tertarik dengan pola maupun pengulangan yang harmonis Inilah mengapa foto-foto dengan komposisi yang berpola atau berulang Itu bisa menjadi sebuah karya foto yang menarik untuk dilihat Tentunya didapatkan juga dengan pemilihan angle foto yang tepat Maupun jarak antara lensa dengan objek sedemikian rupanya teman-teman Selanjutnya ada komposisi foto frame in frame Dengan teknik frame in frame kita sedang membuat sebuah komposisi foto dengan mengarahkan Atau menuntun mata untuk memperhatikan apa yang ada di dalam sebuah frame atau bingkai Dengan mengesampingkan apa yang di luar frame Nah disini frame yang disebutkan bukan frame foto ya Tetapi frame yang terbentuk dari bidang-bidang yang muncul dalam kondisi tertentu Seperti jendela, pintu, koridor maupun yang lain-lainnya Dan objek foto itu berada di dalam frame alami tersebut Nah ini akan membuat point of interest atau objek foto itu menjadi fokus Sehingga kita tahu apa yang mau kita ceritakan yaitu mengenai objek yang ada di dalam frame itu Selanjutnya ada komposisi foto leading lines Jadi line satu garis itu bisa berbentuk maya Yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest-nya Atau objek fotonya Beberapa foto yang tampil di depan Ini adalah konsep foto leading lines ya teman-teman Teman-teman bisa melihat secara imaginatif Bahwa ada suatu garis yang mengarahkan kita ke objek foto yang ingin dilihat Dengan dibantu dari pergerakan dari objek manusia itu sendiri Bisa juga seperti foto ini Komposisi foto negative space Komposisi foto negative space itu merupakan salah satu komposisi kreatif Yang memberikan banyak ruang kosong atau negative space pada foto Ruang kosong disini bisa berupa langit Hamparan padang pasir yang luas Padang rumput atau apapun teman-teman Yang bisa memberikan ruang kosong pada foto Dengan memberikan ruang kosong yang tepat Foto teman-teman bisa terlihat sangat menarik dan kreatif Selanjutnya adalah komposisi foto golden spiral atau golden ratio Bagi yang gemar matematika Pastinya mengetahui perhitungan Fibonacci ya Jadi perhitungan Fibonacci atau Fibonacci number ini Disebutkan dengan Fibonacci spiral Foto golden spiral ini sama dengan konsep Fibonacci spiral Dengan membuat perhitungan proporsinya 1 berbanding 1,618 Kemudian mengirisnya menjadi persegi 4 yang lebih kecil Maka didapatkanlah sebuah bentuk spiral atau biasa disebut dengan golden spiral Kalau misalkan itu terlalu rumit Teman-teman bisa membayangkan rumah siput Nah seperti itulah komposisi golden spiral atau Fibonacci spiral ini ya Foto itu terlihat seperti ini teman-teman Jarak ke pusat semakin lama semakin mengecil Bisa bergaris namun tidak nyata Dan implementasinya bisa macam-macam Seperti tangga yang menurun Bunga dengan kelopak berputar Maupun hal yang benar-benar maya Teman-teman bisa membayangkan secara imajinatif Bahwa foto yang teman-teman lihat sekarang ini Mengarahkan teman-teman ke objek foto yang diinginkan Tetapi teman-teman sudah melihat keseluruhan foto tanpa sadar Selanjutnya komposisi foto motion blur Tidak tertutup kemungkinan bagi kita Pada saat mengambil foto Ada pergerakan-pergerakan yang mungkin kurang bisa kita prediksi Sehingga hasil foto menjadi blur Apakah itu jelek? Oh belum tentu teman-teman Jadi motion blur itu adalah elemen komposisi Yang menunjukkan adanya pergerakan objek Baik background ataupun foreground Ataupun keduanya Beberapa fotografer itu biasanya menghindari Terjadian motion blur ini Tapi dalam beberapa kondisi Motion blur ini juga cukup bagus teman-teman Dengan teknik ini Foto seolah-olah berbicara bahwa objek dilihat itu Sedang bergerak dan sedang melakukan sesuatu dalam foto tersebut Tentu saja ini dalam kondisi yang tepat juga ya teman-teman Komposisi yang terakhir adalah Rule of Odds atau pengganggu Nah ini agak menarik nih Kalau tadi kan teman-teman sudah mempelajari beberapa komposisi Yang mengarahkan objek foto itu agar dilihat oleh pembaca atau penikmat foto Agar fokus seperti yang teman-teman inginkan Satu ini berbeda teman-teman Jadi rule of Odds atau pengganggu ini Akan terlihat menarik jika ada suatu objek yang ganjil Atau ada pengganggu pada foto teman-teman Dengan adanya elemen ganjil yang mengganggu Maka membuat penikmat foto itu merasa tidak yakin Mana yang harus dijadikan pusat perhatian dari foto tersebut Tapi tetap saja elemen ganjil ini harus senatural mungkin Dan enak dipandang mata Nah tadi kan sudah kita latihan Bagaimana kita melatih mata sebagai lensa kamera Dan juga latihan mempelajari komposisi ya Selanjutnya yang penting adalah teman-teman untuk melihat momen Dan bisa memprediksi momen Nah prediksi ini bukan menjadi seperti cenayang atau dukun ya Tapi adalah kalau teman-teman sudah terbiasa melihat situasi dengan fokus dengan mata teman-teman Kadang-kadang teman-teman akan bisa melihat momen-memen menarik Dan bisa memprediksi momen selanjutnya Seperti contohnya ketika teman-teman ingin mendapatkan pergerakan dari objek foto menuju ke suatu tempat Teman-teman pasti tahu bahwa orang ini akan berjalan kira-kira Kalau dia serong ke kanan maka badannya akan berjalan ke kanan Dan teman-teman sudah menyiapkan kamera untuk di sana Nah ini bisa menjadi salah satu latihan untuk memprediksi momen-momen yang akan ada Dan ingat teman-teman momen terbaik adalah momen yang ada pada saat itu juga ya Jangan dibuat-buat juga Kemudian penting bagi kita untuk memperhatikan jatuhnya cahaya Yang namanya cahaya itu penting dalam dunia fotografi Kalau tidak ada cahaya kan gelap bulita ya dunia kita Dengan kita melatih mata sekaligus kamera juga Kita akan terbiasa untuk melihat jatuhnya cahaya Sehingga hasil foto yang kita dapatkan itu tidak flat cahayanya Ada semacam dimensi yang akan membuat foto itu menjadi menarik Dan kita akan terbiasa untuk men-set pengaturan kamera kita Agar cahaya itu tidak terlalu over maupun terlalu low atau rendah Berbicara tentang foto jurnalistik maupun strip fotografi contohnya Itu penting untuk mendapatkan ekspresi dari manusianya ya Maupun pada kegiatan yang sedang ada Jangan ragu untuk mengambil beberapa foto sekaligus Jangan pernah puas dengan satu foto apalagi di zaman digital sekarang ya Lebih gampang teman-teman untuk memfoto banyak dibandingkan pada zaman film dulu Maka dari itu ambil kesempatan ini Ambil beberapa foto sekaligus Dan teman-teman akhirnya bisa memilih foto yang terbaik itu yang mana Kalau teman-teman bertanya kamera yang digunakan Sebaiknya kamera yang gimana ya teman-teman Saran saya adalah kamera yang paling teman-teman biasa pakai Kalau teman-teman menggunakan mirrorless Ataupun DSLR Maupun smartphone sekalipun Teman-teman silakan gunakan kamera tersebut Kalau teman-teman terbiasa menggunakan kamera yang cepat digunakan Ini akan sangat membantu teman-teman untuk menangkap momen Yang juga akan pastinya berjalan dengan cepat di depan mata teman-teman Jika teman-teman memiliki bodi kamera dengan lensa yang bisa diganti-ganti Sebaiknya saran saya gunakanlah lensa sapu jagad Jadi lensa sapu jagad ini rangenya kan dari wide sampai tele ya Jadi akan sangat membantu sekali teman-teman Ketika ada momen-momen mendadak yang terjadi Sehingga tidak perlu lagi ganti-ganti lensa Beda cerita teman-teman kalau menggunakan kamera smartphone Yang biasanya lensanya itu wide Jadi teman-teman mungkin akan sedikit bekerja keras Ketika ingin mendapatkan foto itu menjadi lebih dekat Mungkin teman-teman perlu tenaga untuk berjalan sedikit Agar komposisinya foto itu pas Tapi tenang saja hal ini ataupun latihan ini akan berdampak sangat baik bagi teman-teman Untuk melatih kepekaan teman-teman menangkap momen dalam bentuk foto Kemudian teman-teman bisa bermain dengan angle-angle foto yang berbeda Ini memungkinkan jika momennya itu tidak cepat berlalu ya teman-teman Kalau saya menggunakannya cukup 3 angle saja sih Ada yang low angle, eye level, maupun high angle Nah low angle ini adalah sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah Dibandingkan dengan objek yang difoto Secara psikologi, low angle akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesan dominan dari yang lainnya Biasanya fotografer akan memilih angle ini untuk mengambil gambar bangunan Seperti gedung bertingkat yang kokoh atau memperlihatkan objek foto manusia yang terlihat berkuasa Ada juga angle eye level atau sudut pandang normal Yang merupakan angle yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar Apakah karena angle umum ini semuanya menjadi biasa? Oh tentu tidak teman-teman Karena kunci dari angle eye level adalah menghasilkan gambaran yang memperlihatkan emosi maupun aktivitas yang dilakukan oleh seseorang Eye level itu berarti mata sejajar dengan mata Jadi posisi kamera ini sejajar dengan mata dari objek foto yang teman-teman ambil Efeknya adalah karena orang akan melihat mata secara langsung Kita akan lebih bisa merasakan emosi yang dikeluarkan dari objek foto itu Kemudian ada juga high angle yang disebut dengan high angle Atau teknik pengambilan gambar yang dimana fotografer itu berada pada posisi atas Atau lebih tinggi dipandingkan objek foto Ketika menggunakan teknik ini, objek akan terlihat kecil sehingga dapat memberikan kesan yang lemah atau inferior Ini kebalikan dengan low angle Low angle memperlihatkan objek itu kuat atau dominan Sedangkan high angle ini memperlihatkan kebalikannya Kecil, lemah, sedih pokoknya Seperti itu ya Nah biasakan teman-teman untuk menyimpan file foto itu dalam format RAW ya Atau format mentah Biasanya kan ada dua pilihan Kalau kita mau ngambil gambar foto secara digital Penyimpanan itu RAW maupun yang terkompresi dalam bentuk JPEG Jika teman-teman memiliki kamera yang cukup cepat pengambilan gambarnya Dengan pengambilan memori yang cukup banyak RAW itu sangat disarankan Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap editing fotonya nanti Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan smartphone untuk mengambil foto Yang dimana kalau misalkan kita pakai penyimpanannya itu RAW dan itu akan berefek lambat pada kamera smartphone-nya Silahkan pakai JPEG Tidak apa-apa juga kok Karena yang paling penting itu adalah moment Jadi seperti yang di awal kita obrolin ya Moment itu yang paling penting Ketika teman-teman mengedit hasil foto Sebaiknya editing itu dilakukan dalam batas-batas yang wajar ya Jadi cropping ataupun exposure itu bisa diedit namun dengan batas yang mata itu enak melihatnya Jangan berlebihan Jadi nanti kalau kita misalnya berlebihan yang harusnya warna daun itu hijau Tiba-tiba warna daun itu kuning atau ungu atau merah itu Itu akan menjadi tidak enak dilihat apalagi untuk konsep foto jurnalistik maupun street photography ya Karena momentum sudah berbicara Gunakan saja editing ini untuk menaikkan cahaya kalau misalkan agak kurang Maupun misalkan teman-teman lolos dalam penempatan point of interest di rule of truth-nya Bisa menggunakan cropping Itu saja sudah cukup oke kok ya Nah karena kita berbicara tentang jurnalistik, fotografi maupun street photography Saya memiliki kebiasaan untuk membuat caption dari foto-foto yang diambil Captionnya nggak usah panjang-panjang jadi berita juga sih Tapi cukup 2-5 kalimat yang menceritakan dari foto-foto ini Kenapa saya menganggap penting untuk kita melatih pembuatan kata-kata dari visual Agar kita seimbang teman-teman Jadi jika misalkan teman-teman sudah cukup kuat dalam pengambilan konsep visualnya Sebaiknya teman-teman juga melatih diri agar teman-teman bisa menyampaikan secara konsep verbalnya Atau secara konsep tulisan dan omongan kepada orang lain Teman-teman benar-benar akan semakin mengetahui dan semakin memahami Foto yang teman-teman ambil ini tentang apa, ceritanya bagaimana, dan segala macam ya Tips untuk teman-teman, yang pertama adalah kamera terbaik adalah kamera yang anda miliki saat ini Apapun itu, kamera profesional, DSLR, mirrorless, kamera HP pun, atau kamera smartphone Jika teman-teman menggunakan kamera itu, itu yang paling oke Jadi jangan pernah minder ya, karena zaman sekarang juga semua orang kameranya kan sudah cukup oke-oke Walaupun dalam konsep smartphone Jadi ayo berusaha lagi dengan apa yang teman-teman miliki Kemudian bagaimana cara melatih kita agar lebih pekat terhadap momentum yang ada Jalan-jalan teman-teman, jalan-jalan ke tempat yang berbeda dan kalau bisa itu berjalan kaki Nah biasanya kan sambil olahraga 10 menit, 1 pun 20 menit, sampai 30 menit Teman-teman bisa keliling komplek perumahan teman-teman Lihat apa yang ada di sekitar teman-teman Yang biasanya mungkin terlewatkan kalau misalkan teman-teman menggunakan kendaraan bermotor Nah momentum-momentum seperti ini akan bisa melatih mata teman-teman Lalu akan bisa teman-teman aplikasikan ketika teman-teman membawa kamera Jadi tidak perlu mikir lagi nih ketika kita melihat, oh ini menarik nih momentumnya Langsung kita bisa ambil kamera dengan settingan yang sudah disesuaikan dan langsung jebret Eh jebret, jebret maksudnya ya Cukup menarik kan untuk mempelajari bagaimana konsep jurnalistik fotografi maupun street fotografi maupun lainnya Bagaimana teman-teman? Ternyata menyenangkan sekali ya Cara untuk membuat karya fotografi jurnalistik yang baik itu Cara-cara ini juga bisa teman-teman terapkan tidak hanya pada karya fotografi jurnalistik Tapi pada karya foto yang berbeda Seperti contohnya street photography Dan semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu teman-teman Untuk menciptakan karya foto yang teman-teman inginkan Dan ingat untuk tetap happy untuk menjalannya ya Karena karya itu akan tercermin dari perasaan teman-teman ketika membuatnya Kalau happy, karyanya pasti mengembirakan Jika teman-teman memiliki masukan atau pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan Lebih lanjut teman-teman silakan untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk share video ini Like dan subscribe jika teman-teman menyukai apa yang diutarakan di video ini Semoga saya bisa membantu teman-teman lewat video-video yang lainnya ya Jadi ya akhir kata kita berpisah untuk kali ini Dan kita akan bertemu di lain kesempatan Saya Belikung Yuda mengucapkan terima kasih Dan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!